Eiyo Matt, saya Poyo. Selamat datang di Space Out. Jadi gini, kemarin waktu aku lagi lihat-lihat pemandangan malam di teras rumah, aku ngeliat bulan gitu, terus aku kepikiran jadinya, kenapa sih manusia itu nggak pernah lagi datang ke bulan? Padahal dulu misi dari Apollo 11, saat Neil Armstrong pertama kali mengijakkan kakinya di bulan, itu semua televisi di dunia, semua koran, semua radio itu menyiarkan tentang mereka. Bahkan banyak anak-anak yang hanya bisa mendengar radio, sangat terinspirasi dengan pendaratan di bulan. Nah, kenapa sekarang tidak ada lagi berita tentang pendaratan di bulan lagi? Mencurigakan ya? Aku yakin nih, nggak cuma aku aja yang mikirin ini, pasti kalian juga mikirin ini kan, mate? Pasti kalian terpikir dengan teori konspirasi kalau pendaratan di bulan itu palsu kan? Oke, santai-santai, slow-slow. Sekarang ini untuk membahas ini, pasti kalian mikir tuh, ah, pendaratan di bulan itu pura-pura aja itu, itu cuma dibuat saat Space Race, supaya Amerika terlihat hebat, mereka itu sebenarnya, pendaratan di bulan itu sebenarnya cuma ada di satu studio besar yang sangat canggih di Hollywood. Pasti kalian mikir gitu kan? Nah, tapi slow-slow. Kita santai dulu. Untuk membahas-bahasan ini, coba kita anggap dulu kalau pendaratan di bulan itu memang nyata ya. Oke. Oke. In a nutshell, atau sederhananya saja. Kenapa NASA tidak lagi mengirimkan manusia ke bulan? Itu karena teknologi sudah semakin canggih. Pergembangan zaman, dari zaman perang dingin saat itu, dengan saat ini, itu sudah semakin canggih. Nah, simpelnya, manusia itu sudah nggak dibutuhkan lagi untuk misi seperti itu. Kita tinggal mengirim robot saja. Contohnya seperti pabrik yang sudah mengurangi penggunaan buruh dan menggantinya dengan robot yang bisa lebih akurat dan bisa lebih efektif pengejaannya. Mengirim robot itu kelihatan lebih praktis gitu. Ilmuwan dan space agency seperti NASA lebih memberikan perhatiannya terhadap mengirimkan robot dalam istilah luar angkasa. Karena menurut peneliti di NASA, manusia itu sangat rumit. Manusia itu perlu makan, perlu minum, mereka bisa kedinginan, mereka bergantung dengan cuaca. Mereka itu repot lah gitu. Simpelnya, manusia itu butuh lebih banyak maintenance dibanding robot. Dan mengirimkan manusia ke bulan, nggak cuma mendabelkan anggaran biayanya, tapi bisa sampai empat kali lipat. Mahal cuy, manusia itu. Kemajuan teknologi itu mengirimkan angin segar. Dan banyak kemungkinan yang bisa dilakukan dengan robot. Nah, jadi dengan mengirimkan manusia yang over budget ini, itu biayanya itu udah nggak make sense gitu. Udah nggak nyambung. Udah kebutuhannya itu udah nggak se-intense dulu. Ibaratnya, memanglah mengirimkan manusia ke bulan itu adalah suatu acara yang spektakuler. Pertunjukan yang spektakuler. Wow, membuat keren gitu ya kan. Nah, tapi, timbal balik yang kita terima itu nggak sepadan gitu. Kita cuma ibaratnya ya, simpelnya ya, mengirimkan manusia ke bulan itu kayak pamer doang gitu sebenarnya. Bahan yang kita ambil dari bulan itu seperti isotope, termasuk helium-3, yang kita anggap itu bahan bakar yang potensial lah untuk fusi nuklir. Tapi teknologi kita sendiri sekarang juga belum terlalu sanggup untuk memanfaatkan zat ini. Teknologi kita itu masih terbatas untuk hal itu. Jadi, kita seperti buang-buang uang saja gitu untuk mengirimkan manusia ke sana. Nah, kalau ternyata mengirimkan manusia ke bulan itu cuma pamer-pamer doang, nggak gitu berguna, nggak gitu bermanfaat, bagi teknologi. Kenapa waktu itu kita pada tahun 1969 itu mengirimkan manusia ke bulan? Simpelnya, faktor politik lah yang bermain di sini. Seperti yang kita sadar ya, waktu itu Amerika sedang perang dingin dengan Rusia. Dan, kosmonautnya Rusia itu udah duluan sampai di luar angkasa yang membuat Amerika itu ketar-ketir. Wah, kalah kita nih. Waktu itu kan lagi ada space race ya, balapan luar angkasa antara Amerika dan Soviet. Itulah yang membuat Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961 mensahkan misi untuk pergi ke bulan. Nah, ternyata biaya untuk pergi ke bulan yang dasarnya cuma perang dingin ini doang itu banyak itu. pada saat itu saja biayanya itu sampai 25 miliar US dollar. Banyak ya. Terdengar banyak. Tapi, sebenarnya kalau dihitung dengan inflasi sekarang itu sampai 200 miliar dollar. Jauh lebih parah lagi. Atau di dalam rupiah itu sekitar Wow. Tidak terhitung berapa angka nolnya ya. Nah, waktu itu ibaratnya kita Amerika itu ada alokasi dana. Misalnya anggaran biaya negara itu kan biasanya untuk rumah sakit, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Nah, bagian besar anggaran negara itu diladikan ke misi di misi pendaratan di bulan itu. Makanya pada saat itu uangnya ada. keren gitu. Wah, bisa sampai ke bulan. Tapi saat itu negaranya itu kayak kacau gitu. Nah, kesehatan susah, pendidikan susah. Karena uang-uang mereka itu semuanya dibuat untuk mengirimkan manusia ke bulan. Ibaratnya nih ya, kalau dalam satu keluarga, sang ayah punya gaji 3 juta. Nah, untuk biaya makan rumahnya, sang ayah cuma memberikan 200 ribu per bulan. Untuk uang sekolah anaknya 100 ribu per bulan. Nah, sisanya yang 2 juta 700 itu semua tuh dia beli mobil baru gitu. Nyicil mobil. Nah, kan udah gak imbang gitu lah yang terjadi di Amerika saat itu. Hingga akhirnya suatu saat Presiden John F. Kennedy terbunuh lah saat ada konvoy di Dallas. Indah Allah. Nah, saat Presiden John F. Kennedy wafat, Amerika langsung bersedih. Nah, dan pengganti dari Presiden Kennedy langsung memberikan inisiatif untuk menghentikan semua program Space ke bulan. Dan akhirnya menormalkan lagi anggaran dari Amerika. Itulah kenapa kalau sekarang bisa ditanya kenapa Amerika gak ngirimkan manusia ke bulan lagi? Ya, satu, uangnya udah tidak ada. Kenapa uangnya gak ada? Karena anggarannya sudah di alokasikan ke tempat yang lebih penting. Contohnya seperti perang. Contohnya seperti hal-hal yang lebih paling, yang penting lah. Nah, namun di masa depan saintis-saintis ini gak bakal berhenti bergerak gitu aja sih. Nah, memang sih dana NASA itu lebih berkurang jauh dibanding pada tahun 60-an waktu itu. Tapi para saintis tidak pernah berhenti untuk berjuang. Contohnya, mereka tetap memberikan gebrakan-gebrakan baru seperti James Webb Telescope atau Voyager dan banyak-banyak sebenarnya. Nanti kita bahas di video-video lain ya. Dan, kalian pasti tahu kan Mayden tentang Elon Musk dan SpaceX-nya. Elon Musk itulah yang sekarang melanjutkan mimpi kita untuk mengirimkan manusia ke Mars. Walaupun butuh proses dan perjuangan yang panjang. Tapi kita pasti percaya kalau suatu saat manusia akan menginjakkan kakinya di Mars. Itulah kenapa sekarang kita lebih memilih untuk mengirimkan robot atau rover ke Mars. Tidak kedinginan, tidak kelaparan, dia tinggal dikirim saja ke sana. Nah, kalau mengirim manusia ini kan kita juga harus mengirim mereka balik kan? Gak mungkin kan mereka selamanya tinggal di sana. Oke, sepanjang malam bulan bersinar terang mengingatkan kita seberapa luas langit dan angkasa itu. Jangan pernah lupa kita tinggal di bumi yang sangat kecil ini di alam semesta yang tidak terhingga. Oke, mate, saya Poyo undur diri Space Out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!